Intro Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan menggelar sidang perdana perkara tindak pidana pemilu di Kabupaten Belitung dengan Hakim Ketua Adria dan didampingi Hakim Anggota Rino Adrian dan Saiful Imah. Sidang dengan dua orang tersangka yakni salah satunya adalah caleg dari Partai Perindu diawali dengan pembacaan dakwaan. JPU mendakwa, terdakwa dengan pasal 521 Junto, pasal 280 ayat 1 huruf H, dan huruf J Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu, Junto Pasal 55 KUHP lantaran diduga menyebarkan selembaran yang mengandung unsur kampanye di lingkungan pendidikan. Sementara itu penasehat hukum terdakwa mengajukan ekspeksi terkait dakwaan yang dibacakan oleh JPU. Sidang pun sempat ditunda beberapa jam oleh Hakim dan dilanjutkan kembali dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi tersebut. Saat sidang, ada beberapa poin yang menjadi keberatan penasehat hukum terdakwa, salah satunya menyatakan bahwa terdakwa MM bukanlah tim kampanye dari MS. Selain itu, penasehat hukum terdakwa mengatakan pada pasal 280 ayat 1 huruf H Undang-Undang No. 7 tahun 2017 yang didakwakan jaksa mengatur bahwa larangan kampanye di beberapa tempat di salah satunya di tempat pendidikan. Menurutnya, terdakwa hanya memberikan surat berisi selembaran visi-visi yang ditujukan kepada perorangan seperti kepala sekolah bukan untuk kampanye di tempat pendidikan. Selanjutnya, sidang akan kembali dilaksanakan dengan agenda putusan selat. Sudiansah melaporkan dari Belitung, Bangka Belitung. Selamat menikmati.